Selamat sore pembaca dan pemirsa Postkota TV, Anda menyaksikan Postkota terkini bersama saya Nitis Hawarok. Team NOS Indonesia berhasil menghajar Laos dengan skor meyakinkan 5-1 pada laga fase grup B di Piala AFF 2020 di Bisan Stadio. 5 gol kemenangan Indonesia dilesakan Asnawi Mangkualambahar melalui titik putih pada menit ke-23, Irfan Jaya menit ke-35, Witan Sulaiman menit ke-56, Ezra Willian menit ke-77, dan Kapten Evan Dimas di menit ke-84. Sedangkan, satu-satunya gol Laos dilesakan Kidafon Sovani di menit ke-41. Hasil tersebut untuk sementara membuat skuad Garuda memimpin kelas Semen dengan 6 poin, sama dengan perolehan Vietnam usai menang 3-0 dari Malaysia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan, pihaknya kembali memberikan apresiasi atas hasil kemenangan kedua yang diraih Kimnas Indonesia. Namun, ujian terberat Indonesia baru akan dihadapi pada Rabu Lusa, yang akan berhadapan dengan salah satu tim terkuat yakni Vietnam. Meski begitu, skuad Garuda tetap optimis bisa meraih kemenangan jelang pertandingan berikutnya di Piala AFF. Sekian pos kota terkini, saya Niti Sawarok bersama tim redaksi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!